Bertemu petani di Kabupaten Pesawaran Lampung, Capres, atau maksud kami Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menjanjikan pemutihan kredit macet bagi petani. Mahfud memperkenalkan KTP Sakti yang akan menjamin seluruh kebutuhan masyarakat seperti layanan kesehatan gratis hingga bantuan sosial. Mahfud juga menyoroti kredit macet sektor pertanian yang mencapai 688 miliar rupiah. Mahfud berjanji akan memutihkan kredit macet jika terpilih di Pilpres nanti. Mahfud menilai jumlah kredit macet masih bernilai kecil dibanding korupsi yang mencapai triliunan rupiah. Pintu itu membeli kredit kepada petani dalam bentuk kupu, dalam bentuk modal dan sebagainya gitu ya. Kemudian banyak yang macet, sampai sekarang itu jumlahnya 688 miliar. Saya bilang kalau cuma begitu kita putihkan secepatnya begitu ada pelantikan pemerintah-lahan, nanti petani diberi modal lagi, berusaha, kemudian dibina terus agar tidak macet. Tapi yang sudah macet itu nanti kita putihkan. Dari mana uangnya? 688 miliar puluh kecil. Terima kasih. Terima kasih.